pas ke pindahnya kapal roro dari pelabuhan bungkarno nd pindah sandar ke pelabuhan ip nd dan kami akan tampilkan seperti apa kondisi pelabuhan bungkarno nd pas ke kapal roro dialihkan ke pelabuhan ip dan seperti ini kami tampilkan kondisi terkini pelabuhan bungkarno nd rame disandari atau disinggahi kapal-kapal kargo yang bermuatan bahan bangunan seperti semen, besi pupuk dan lain-lain dan kapal-kapal tersebut yang sebelumnya sandar dan aktivitas bongkar memuatannya dilakukan di pelabuhan ipi namun pelabuhan ipi dikhususkan untuk kapal jenis roro yang saat ini dilayani KM Nikisjetra, KM Dharma Ruchitra 8 dan pada pekan ini minggu ini ada juga KM Nikimila Utama yang akan masuk di pelabuhan ipi dan untuk pelabuhan nd sendiri atau pelabuhan bungkarno di sisi daratnya juga truk-truk yang turun kapal di pelabuhan ipi yang tidak punya gudang atau belum memiliki gudang di kota nd akan melakukan bongkar muatannya di pelabuhan bungkarno nd dan karena pelabuhan ipi juga di sisi darat area parkir, area penumpukan sudah dikontrak oleh perusahaan kontener PT Meratus Line sehingga kapal-kapal jenis roro, armada yang keluar dari kapal akan langsung keluar area pelabuhan ada yang melakukan aktivitas bongkar muatannya di sepanjang jalan Boan Awah dan juga melanjutkan ke pelabuhan bungkarno untuk melakukan bongkar muatan di pelabuhan bungkarno nd jadi aktivitas pelabuhan bungkarno tidak mati walaupun mengalami kerusakan karena benturnya keemdar maru citra 8 beberapa waktu lalu karena cuaca buruk di teluk atau perairan nd selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati